Intro Kabar baik, Timnas Indonesia U19 dapat berkah usai Thailand gagal lolos ke Piala Asia U20 2023 Timnas Indonesia U19 bisa disebut mendapatkan durian runtuh usai Thailand gagal menembus putaran final Piala Asia U20 2023 Thailand dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U20 2023 usai pertandingan Australia vs Irak berakhir dengan skor 1-0 Hasil tersebut membuat Tim Muda Chang Swek terlempar dari posisi 5 runner-up terbaik Tersingkirnya Thailand secara menyakitkan ini malah menjadi berkah untuk Timnas Indonesia U19 Garuda Nusantara sebelumnya memastikan lolos ke Piala Asia U20 2023 dengan status juara grup Mengutip dari laporan media Vietnam Detau 247 pada Rabu 19 Oktober 2022 Gagalnya Thailand membuat Asia Tenggara hanya akan diwakili 2 tim saja Yakni Timnas Indonesia U19 dan Vietnam Bahkan Timnas Indonesia U19 diuntungkan karena Thailand gagal lolos Hal itu karena Marcelino Ferdinand bersama kolega masuk pot 2 Timnas Indonesia U19 bisa naik ke pot 2 karena AFC menghitungnya berdasarkan performa di kualifikasi Piala Asia U20 2023 Dan kejuaraan AFC U20 2018 silam Sebelumnya anak asuh Sintayong memang tampil impresif di kualifikasi Timnas Indonesia U19 meraih poin sempurna ketika menghadapi Timur Leste, Hong Kong, dan Vietnam Dengan masuknya ke pot 2 ini Timnas Indonesia U19 dipastikan akan terhindar dari beberapa lawan kuat seperti Jepang, Tajikistan, serta Australia Bagaimana tanggapan kalian?